Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selasa pagi 25 Oktober di Rajia Petugas, Gabungan. Terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan aparat wali kota lainnya. Rajia ini membuat para pedagang panik. Mereka tidak menduga tempat usahanya bakal diobrak abrik petugas. Pasalnya, selama ini mereka aman-aman saja berdagang meski di kawasan terlarang. Asisten pemerintahan wali kota Jakarta Selatan, E. Prawandi, mengatakan selama ini para pedagang menjajakan dagangannya di tempat terlarang, yakni di pinggir jalan dan trotoar tanpa mempedulikan hak orang lain. Menurut Wandi, akibatulah para pedagang yang membandel ini, kawasan Pasar Minggu menjadi semraut, arus lalu lintas menjadi tersendat serta banyak sampah yang bertebaran. Dari Jakarta Selatan, Sutiopos Kota TV melaporkan.